Dengan Mas Dhani, baru tahu kalau Mas Dhani ini adalah fans beratnya twin ya. Sehingga terjadilah hari ini dan tadi sudah saya tanyakan juga dia pernah punya proyek dengan frame-nya ya. Oke, Mas Andra ada yang mau ditambahkan tentang betapa excitingnya kita dengan Almost Twin konser ini dan Mas Andra salah satu dari player yang pastinya akan mendapatkan tantangan. Kalau 21 lagu seperti apa? Suka duanya? Suka duanya pas latihan? Karena ini masih akan 2 hari lagi ya. Ya, silakan. Ya, pastinya sangat-sangat menantang karena kita sebelumnya belum pernah saya sendiri maupun bersama Dewa, Mbak Dhani bikin suatu tribute seperti Almost Twin ini. Dan seperti yang kita tahu lagu itu gak ada yang mudah. Lagu itu cukup membuat kita nguliknya itu lumayan lama. Dan kita latihan, semua malah latihan hari ini nih ya, latihan. Terus gak langsung beberapa hari lagi, mungkin seminggu lagi kita latihan lagi. Itu udah lupa lagi semuanya. Kenapa itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin juga. Tapi... Sisa ya memang ya? Ya, terutama YouTube. Kenapa? Ya, paling tua dia soalnya. Sisa. Gila. Jadi ya itu. Tapi... Cukup, cukup-cukup menantang, cukup menyenangkan, cukup fun untuk mengulik lagu-lagu kuih. Dan kita terakhir ini, berapa hari-hari ini kita latihan terus. Ya, mengulungnya pas main nanti gak ada. Lupa. Dan legend yang terbangnya tinggi, kita pastinya percayalah ya, Mas Ambrat sudah bisa. Bagaimana Mas Wiko? Agu apa sih yang paling susah Mas Wiko untuk aransemen bass-nya? Bicycle Race. Bicycle Race. Bicycle Race. Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim. Emang, emang lu main Mas Ibrahim? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Susah banget. Tapi hampir semua, hampir semua di lagu itu banyak pernah kurnik. Note-note bass yang menurut aku, menurut saya belum pernah ketemu di band lainnya. Jadi hibat banget. Mungkin harus bagus lah. Aslinya ya? Mas Ibu RRD, Mas Ibu Rumah? Masih ya. So, Jeff, when song related to your life? Lirik, I will. That's a very difficult question because queen has been around for 50 years of whatever you wanna however many years they've been together. And when you're younger, you relate to certain songs. In the middle of your life, you relate to other songs. Now that I'm older, I relate... Not old, not old. Well, older. I'm not old, I'm older. Okay, older. You find a different reason for different lyrics and different songs. And I think the song that really resonates with me the most is These Are The Days Of Our Lives. Because it's a song about reflection. It's a song about family. Watching the kids grow up. Watching yourself getting older. And taking all the experience in life. And now passing it on to the next generation. So I think this song means more to me now than the other Queen songs in the past. That's the wise answer. The Bukaran Nodo! The Bukaran Nodo! Okay, I have a lot of question for you.